Saya barusan ketipu 16 juta rupiah dengan modus penipuan baru bahkan proses transaksi yang kita lakukan itu melalui aplikasi marketplace jadi saya akan ceritakan kronologisnya seperti apa semoga teman-teman bisa belajar dari pengalaman yang saya barusan lalui ya kita mulai dari kronologinya dulu awal mulai dari cerita ini itu dimulai dari rasa penasaran saya dengan Samsung Galaxy S24 Ultra yang memang belum direview di channel ini kemudian saya berpikir untuk mencari yang kondisinya second aja karena yang kondisinya baru itu relatif masih mahal ya kemudian setelah saya cari-cari di Facebook marketplace dan akhirnya kita menemukan salah satu seller yang menjual Samsung Galaxy S24 Ultra dengan kapasitas 512GB dan versinya yang special edition artinya yang special edition ini yang saya tahu memang waktu pre-ordernya itu pada saat awal-awal aja dan hanya bisa diakses atau di order melalui website resminya Samsung kemudian saya langsung saja cat sellernya dan saya menanyakan dua pertanyaan template yang pertama kondisi smartphone-nya seperti apa kemudian kenapa kok dijual jawaban yang pertama dia bilang 100% kondisinya tanpa cacat bahkan dia berani menjamin apabila ada kerusakan HP-nya diambil aja ini sebenarnya salah satu bentuk kepedian seorang seller kemudian yang kedua kenapa dia pengen menjual karena dia tadinya adalah pengguna iPhone dan sudah puas dengan rasa penasaran dia yang sudah mencoba S24 Ultra pengen kembali lagi ke iPhone dua jawaban ini sebenarnya masih dalam konteks fine-fine aja saya tidak memiliki kecurigaan yang berlebih kemudian saya langsung meminta nomor WhatsApp-nya dia setelah mendapatkan nomornya saya menghubungi dia melalui WhatsApp tapi ada waktu spare 5-6 hari jadi nggak langsung saya hubungi ya setelah mendapatkan nomornya jadi pelakunya ini cukup sabar mungkin proses 5-6 harinya itu dia menunggu korban-korban yang lain nah ada beberapa pertanyaan lagi yang saya lontarkan ke sellernya ini yang pertama bagaimana dengan nota pembeliannya apakah masih ada dan ternyata dia bisa memprovide nota pembelian melalui website resminya Samsung by the way bukti percakapannya beberapa nggak bisa saya kasih di layar ya karena memang histori percakapan kita melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook Marketplace itu dihapus oleh si pelaku kemudian pertanyaan kedua setelah saya tadi tanya nota pembeliannya dan dia bisa menjawab saya pengen mengetahui kondisi fisiknya melalui video dan dia di titik ini masih bisa memberikan rekaman video kondisi S24 Ultra milik dia dan kondisinya benar-benar 100% artinya memang dia benar-benar pegang S24 Ultra-nya kemudian setelah beberapa pertanyaan itu menurut saya sudah cukup meyakinkan karena posisi kita juga cukup jauh dia di Cilacap, saya di Semarang ya dia sebenarnya menawarkan COD dan pada saat dia menawarkan COD itu saya juga cukup yakin bahwa dia benar-benar user ya dan dia menawarkan apabila mau dijemput ke Cilacap ya dia mengurangi harganya yang tadinya 17 juta saya tawar 16.500 dan dia masih bisa turun sampai di 16 juta ini saya merasa worth it banget kemudian alternatif lain ya kita lakukan transaksi ini melalui Marketplace dan dia mengaku bahwa dia tidak memiliki akun Sope dan Tokopedia yang dia punya adalah Bukalapak artinya Bukalapak ini masih sangat rentan untuk diretas jadi tolonglah sekuritas Bukalapak ini masih abal-abal banget kenapa saya bisa bilang abal-abal? karena link pembelian yang dia kirim ke saya itu ternyata user interface-nya setelah saya klik itu sama persis login-nya dengan aplikasi Bukalapak-nya meskipun sedikit keserigaan saya itu muncul kenapa pada saat saya klik link-nya itu tidak langsung masuk ke aplikasi Bukalapak-nya dan hanya dengan modal nomor saja yang saya provide di link tersebut itu ternyata dia bisa memiliki kontrol dan men-take over akun saya ini GG banget sih cuman provide nomor saja loh bukan informasi yang sensitif ya ini saya tidak habis pikir sekarang tambah canggih sih penipu zaman now kemudian singkat cerita memang ada beberapa trouble ketika dia mengirimkan link yang pertama memang belum saya temukan katanya sudah di-checkout orang lain kemudian dia update lagi link-nya dan saya melakukan login yang sama dan pada saat proses bayar itu saya langsung direct ke aplikasi Bukalapak-nya jadi proses transaksi saya itu dilakukan di aplikasi Bukalapak kebetulan setelah saya check out saya tidak nge-check langsung saya tinggal mandi ya kemudian saya balik ada notifikasi di email saya bahwa transaksi dibatalkan di saat itu jujur-jujuran saya geter sebentar karena belum pernah kehilangan uang sebanyak ini kemudian langsung saya pergi ke kamar istri saya dan suruh dia untuk men-take over akun saya kembali dengan cara mengirim konfirmasi kode melalui email karena saya rasa dia tidak memiliki kontrol lebih sampai ke email ya cuman akun Bukalapak-nya aja pada saat proses take over-nya itu sedang berjalan saya langsung telpon customer service pengaduan pissing attempt di Bukalapak-nya tapi memang proses saya telpon customer service-nya ya putus nyambung-putus nyambung ya agak kurang begitu lancar prosesnya dan singkat cerita istri saya berhasil men-take over akunnya kembali jadi akunnya saya bisa login lagi dan ternyata saldo di Bukalapak saya sudah hilang ya 16 juta itu raib diambil oleh si pelakunya dan metode dia untuk transfer ke rekening dia itu melalui dana ya dan nomor dananya itu akhirnya saya bisa melihat tapi apa artinya uangnya sudah hilang dan update-an terbaru setelah saya di blog saya tidak bisa menemukan akun orangnya kembali tapi setelah saya mencari dengan akun yang lain ternyata saya masih menemukan orang yang sama dan masih memposting barang yang sama dan setelah saya memperluas jangkauan pencarian saya ternyata ada barang yang sama tetapi diposting di akun yang berbeda dan setelah saya mencoba untuk menghubungi kembali ternyata dia memiliki metode yang baru yaitu nge-share link dengan bentuk untuk menunjukkan lokasi dia tapi setelah saya search di Google Maps ternyata lokasinya tidak terdaftar jadi saya tidak berani untuk nge-klik link yang baru ini dan saya yakin foto kedua orang ini bukan foto aslinya karena barang yang dipost sama tetapi akunnya beda ya jelas si penumpu ini sembunyi dengan profil akun orang lain pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman saya yang pertama adalah jangan percaya siapapun terutama orang yang belum kita kenal di dunia online ini sangat rentan banget ternyata dari awal sampai percakapan akhir itu semua keterangan dia itu bohong semua tapi dia bisa mempermainkan psikologi kita karena jawaban-jawaban dia itu sesuai ekspektasi kita ya enggak kalau teman-teman perhatikan tadi kemudian yang kedua kesalahan dari saya pribadi adalah saya lupa untuk men-setting pin bukalapaknya karena kalau teman-teman mau rilis saldo yang ada di marketplace biasanya kan kita masukkan pinnya ya disini kebetulan saya lupa untuk nge-set pinnya ya jadi semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua apabila kalian menemui model penipuan yang cukup meyakin kayak gini enggak melulu S24 Ultra bisa jadi berpotensi barang-barang yang lain semoga kalian bisa lebih waspada lagi kemudian nilai moral yang bisa saya sampaikan ke teman-teman agar bisa cepat move on itu yang pertama adalah sabar di posisi ini saya merasa layak mendapatkan ujian ini mungkin dengan ujian yang saya lalu ini kesalahan-kesalahan di masa lalu itu bisa dihapuskan bahkan yang membuat saya yakin adalah Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya kemudian yang kedua adalah rasa syukur daripada saya fokus kepada sesuatu yang hilang yang pada akhirnya kalau saya pikir bakal menimbulkan sakit hati ya saya fokus terhadap nikmat yang Tuhan berikan berupa keimanan kesehatan bahkan penghidupan yang Alhamdulillah cukup layak terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir jaga kesehatan stay healthy stay alert sampai ketemu di video selanjutnya peace out selamat menikmati